Halo GP Mania, jangan lupa subscribe dan hidupkan loncengnya, untuk selalu mendapatkan informasi seputar MotoGP selanjutnya. Pek Coba Nyaya Mengasapi Mark Marquez di Kandang Ducati Para penonton puas, Prosi full senyum. Banyaya langsung melesat saat start. Dia bisa merebut posisi terdepan. Sementara itu, Jorge Martin ada di urutan kedua, diikuti Bastianini dan Mark Marquez. Pada lap ketujuh, Johan Mirkres pada tikungan satu. Dia pun gagal untuk melanjutkan balapan. Hingga delapan lap berlangsung, Banyaya masih dominan di posisi terdepan. Martin dan Bastianini masih menguntit di belakangnya. Ducati benar-benar mendominasi race MotoGP Italia. Posisi satu sampai keempat rider terdepan diisi oleh rider dengan motor pabrikan Italia itu, hingga sembilan lap tersisa. Banyaya, Martin, Bastianini, dan Mark Marquez. Hingga tujuh lap tersisa, Mark Marquez terus berjuang untuk merebut posisi ketiga dari Bastianini. Jarak keduanya menyentuh 0,137 detik. Usaha Mark Marquez menyalip Bastianini akhirnya berhasil pada saat lap ke-18. Di tikungan satu, dia merebut posisi ketiga setelah melahap trek lurus lalu menikung. Pada lap 22, Bastianini kembali merebut posisi podium ketiga dari Mark Marquez. Rider 31 tahun harus puas keempat. Bastianini bahkan mampu merebut posisi kedua dari Jorge Martin pada lap terakhir. Ducati akhirnya finish 1-2 karena Banyaya sudah tidak terkejar lagi. Di sisi lain pembalap tim Gresini Racing, Mark Marquez, malah bersyukur mendapat sorakan cemul penonton usai meraih podium 2 di sprint MotoGP Italia 2024. Mark Marquez bersyukur karena sorakan yang diberikan fans di MotoGP Italia 2024 jauh lebih mendingan dari sebelumnya. Sebagai mana diketahui, setiap tahunnya juara dunia 8 kali ini selalu mendapat teror psikologis dari para tifosi di sirkuit Mugello ataupun Misano. Hal itu karena riwayat permusuhan antara Marquez dengan legenda MotoGP, Valentino Rossi, yang didukung penuh para tifosi. Yang paling parah adalah ketika penggemar membuatkan replika kuburan untuk Marquez di Mugello beberapa tahun silam. Bahkan pernah juga Marquez disorakin para penonton dengan sangat keras saat dirinya mengalami crash. Sedangkan sekarang, jumlah sorakan kepadanya mulai berkurang berkat statusnya sebagai salah satu pembalap Ducati musim ini. Sekarang 50% Tahun lalu masih 80% yang menyorakiku, sekarang cuma 50%, kata Marquez dilansir Gritoto.com daripada Kipi. Aku sekarang dengan Ducati dan itu membantuku di Italia, tegas kakak dari Alex Marquez tersebut. Sorakan dari penonton secara tidak langsung akan tetap mempengaruhi performa pembalap di atas track. Terbukti setelah menang sekali di MotoGP Italia pada 2014, Marquez sudah tak pernah menang balapan di Mugello lagi. Prestasi terbaiknya setelah itu adalah naik podium di 2016 dan 2019, sisanya berakhir dengan hasil yang jauh dari kata memuaskan. Mungkin berkurangnya intensitas sorakan ini bisa membuat Marquez lebih percaya diri untuk meraih hasil baik tahun ini. Oke lah sahabat GP Mania semuanya, itulah informasi kita pada hari ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya untuk selalu mendapatkan informasi terupdate seputar MotoGP. Terima kasih. Terima kasih.